Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Bupati Tuban Yang terhormat Mas Aditya Halindra Fariski, Sarjana Ekonomi, kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kayaknya bapak-bapaknya udah ngantuk semua Ada sedikit pantun dari saya untuk menjawab salah Buah nangka, buah delima Dimakannya saat buka puasa Assalamualaikum semua Pokoknya ibu-ibu eh saya banter Tolong ditambahi Pak Camat, honor ibu-ibunya Pak Camat Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kangka Allah hormati, poro sesungguh, poro binisguh, poro halim ulama, poro tokoh masyarakat Tokoh perempuan, tokoh pemuda, mobil khusus, Romo Kiai Haji Sanuri Yang saya hormati, Gus Barok Yang saya hormati, Bapak Wakil Bumati Kabupaten Tuban Yang saya tadi beliau izin ke belakang sebentar Karena dari perjalanan tadi Beliau sudah nahan ke kamar mandi Bapak Ibu sekalian Ternyata ditambah jalanin gerunjal semua Jadi sudah kebelet tadi nyari toilet Nanti moga-moga bisa bergabung Yang saya hormati, perwakilan Polres Kabupaten Tuban Pak Musa, selaku Kabak SDM Yang saya hormati, Bu Inayah Selaku anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar Yang saya hormati, perwakilan dari Kodim 0811 Yang hari ini diwakili oleh Pak Dan Ramil, Pak Naryo Lalu juga ada Kepala BNNK Kabupaten Tuban, PLT Pak Wahyudi Lalu juga ada Mas Yadno, selaku Kepala Bang Jatim Kabupaten Tuban Yang saya hormati, Mas Ahmad, selaku Kepala BPJS Ketera Kerjaan Yang saya hormati seluruh jajaran staff ahli, asisten, pimpinan OBD Dilingwan Pemerintah Kabupaten Tuban Yang saya hormati, disini saya lihat ada seluruh jajaran Forkopimka Baik kecamatan Jatirogo maupun kecamatan Kenduruan Mas Deni, selaku Pak Camat Jatirogo Kalau tadi Mas Deni menyampaikan bahwa Keberhasilan penanganan stunting yang diberikan contoh Bu Camatnya sendiri Itu adalah tamparan keras kepada Mas Lindra Karena Mas Lindra belum didampingi Ketua PKK Kalau berhasil katanya dari Bapak dan Mamaknya di Lampung Bisa sekarang tinggi, anaknya lucu-lucu Ini sudah makan permen di depannya Bupati Ini menandakan saya juga ikut lapar deh Tolong permennya di Leksek Lalu yang saya hormati, Pak Kapolsek Jatirogo, Pak Ganda, dan Pak Naryo selalu Dan Ramil Jatirogo Lalu Pak Camat Kenduruan, Pak Rohmat Didampingi oleh Pak Kapolsek, Pak Agus, dan ada Pak Dan Ramil, Pak Sulistio Di sini saya melihat ada teman-teman ranting dari PCNU Dan teman-teman KUA yang juga hari ini hadir Terima kasih Lalu saya melihat lagi Di sini adalah seluruh teman-teman Kepala Desa Sekecamatan Jatirogo dan Kenduruan Ini adalah menjadi iri sayang kedua Yang didampingi oleh Ketua PKK Bukan hanya PKK-nya Pak Camat Tapi PKK-nya teman-teman Kepala Desa Dan saya mendapatkan kabar bahagia Kalau Bu Ingi hari ini Katanya melahirkan, pamit ya Kita doakan, moga-moga anaknya sehat Berat badannya minimal 3 kilo atau 4 kilo Mas Lidra belum pernah punya anak, Bu Yang bener 3 kilo atau 4 kilo 3 kilo Yang 4 kilo kenapa aku dipecerengi sih, Bu Gak mungkin 4 kilo Oh ya sudah Moga-moga anaknya sehat Dan moga-moga bapak ibunya juga sehat Khususnya ibunya pada saat melahirkan Lalu yang saya hormati dan saya cintai Suruh teman-teman Kepala Puskesmas Kecamatan Jatirogo Maupun Kecamatan Kenduruan Yang hari ini hadir Ada RSUD Ali Mansur Maupun RSUD Pusma Yang saya hormati juga Ada dari teman-teman bidan Yang mungkin hari ini hadir Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, MI, MA, MTS Bapak biologi khusus Para Ustadz, Ustadzah Yang juga hari ini hadir Saya mengucapkan terima kasih banyak Pertama, izinkan Mas Lidra Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sekalian Memohon maaf yang sebesar-besarnya Atas keterlambatan waktu ini Padahal tadi disana saya prediksi waktunya setengah jam Ternyata perjalanannya menempuh hampir setengah jam lebih Yang harusnya dimulai jam 10 atau setengah 10 Pak Cama Atau setengah 10 Kalau Mas Lidra undangannya jam 10 Tapi Alhamdulillah hari ini molor sampai jam Setengah 11 atau jam 11 Jam 11 Jadi nanti saya akan mempersingkat Sabutan ini Intinya Bapak Ibu sekalian Yang kedua Mas Lidra menyampaikan Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 pagi ceria Semoga di puasa kali ini Kita semakin didekatkan kepada Allah Semoga puasa ini semakin Kita Menjadi manusia yang jauh lebih baik Semoga yang punya utang cepat lunas Semoga yang diutangi bisa mengikhlaskan Kok baru saya ngaminin Kayaknya disini ya diminjemin utangan kayaknya Semoga yang belum dapet jodoh cepat dapet jodoh Ojo nunjo aku Nanti ini adik-adik kita dari Dajili Luar biasa saya lihat ini Ini kalau saya lihat sih besok bukan jadi ustad ini Kayaknya besok jadi TNI atau Polri nih kayaknya Senyumnya manis Hitam manis Ini nasihat Bapak saya Bapak Ibu sekalian Dan ini adalah nasihat ibu saya Kalau mau nyari mantu Kalau laki-laki Kulitnya harus yang sawo mata Jangan yang putih Kenapa begitu Kalau yang sawo mata kayak dajili ini Insya Allah Biasanya semangat kerjanya tinggi Nah kayak Mas Lidra Ini termasuk kategori sawo busuk Bintang-bintang begini Insya Allah saya ini adalah calon mantu idaman Betul atau enggak Bu? Ada yang mau nambah? Loh kok bisa ibu yang ada? Ada yang mau ngepek mantu Mas Lidra? Bisa angkat tangan? Nanti namanya langsung saya minta Tapi yang seleksi nanti ibu saya Kalau nasihat ibu saya Kalau mau nyari mantu perempuan Satu Harus bisa masak Kedua Tangannya enggak boleh halus Harus kasar Kenapa begitu? Karena ini biasanya berarti kerja keras Korah-korah Umbah-umbah Gelem Bukan berarti Mas Lidra nanti istrinya Disuruh kerja di rumah kayak begitu Tapi ini gara-gara Mas Denny Tadi menyamang hati Mas Lidra Sekarang keluar dari Pegawai BRI Sekarang mendampingi Mas Denny Untuk bide anaknya Kalau Mas Lidra besok istrinya Mau kerja? Monggo Mau di rumah? Monggo Tapi tetap harus ingat Kondrat perempuan Bahwasannya tetap harus Ke rumah suami ini Bukan begitu ya Bu? Tapi kemarin waktu safari Romadun Mas Lidra diberi nasihat Sama Pak Yayi Intinya kalau perempuan Tidak dimaafkan oleh suaminya Katanya besok masuk surganya Sulit Bapak Ibu sekalian Betul apa enggak sih Bu? Oh jadi betul ibu Kadang suaminya Dewi Ngurung tentu bener Soalnya Disini Bapak Ibu sekalian Saya juga mengajak Pimpinan Baslas Kabupaten Uban Ada Pak Mualim Hadir disini Ada Pak Martoyo Ada Pak Gopur Pak Gopron Yang juga hari ini hadir Mana beliau? Di belakang Saya mengajak teman-teman Mas Baslas hari ini Kenapa Bapak Ibu sekalian Tadi Mas Deni Bisik-bisik Mas Lidra Mas ada yang Kelupaan Di sambutan saya Mau nitip Ruang terbuka hijau Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian Ini saya ingin memberikan Bocoran informasi Salahin safari Romadun Itu mempertemukan Para pengimpinnya Dengan masyarakat Juga ingin menyampaikan Informasi-informasi Terkini Berkaitan dengan Kabupaten Beban ke depan Insya Allah Mas Deni Bapak Ibu sekalian Khususnya Masyarakat Kecamatan Jatirogo Itu nanti Jalan Yang Pertigaan lurus Sampai dengan Bulu Ya Berbatasan dengan bancar ya Ya Bulu Insya Allah Itu akan dibangun Tahun ini Akan kita bertanggungkan Cor Sepanjang 15 Maaf Anggarannya Kurang lebih Sebesar 15 Miliard Insya Allah Akan kita bangun Hebatnya Pak Camat Saya ini Sudah tahu Yang mau dibangun Itu lurus Ke arah Bulu Dilewat Malah Ke arah Pasar Yang ternyata Jalannya pun Ikut Ikut Nah Berarti Menandakan Mas Lindra Mau gak mau Tahun ini Jalan yang ada Arah Pertigaan Sampai dengan Ke pasar Perlu dibangun Nah Ini hebatnya Pak Camat Tengok tangan Pak Camat Kapan lagi Bupatinya Dikerjain sama Pak Di pameri Istri yang Solehah Di pameri Jalannya Yang rusak Luar biasa Pak Camat Kita ini ya Kita doakan Pak Camat Jati Rogo Dan Pak Camat Kenduruan Diberikan kesehatan Yang ketiga Bapak Ibu Sekalian Mas Lindra Ingin menyampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Khususnya Kepada teman-teman Kepala desa Baik kepala desa Dari Jati Rogo Maupun dari Kenduruan BPD-nya Perangkat desanya RTRW-nya Mas Lindra Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kenapa Mas Lindra Mengucapkan terima kasih Tidak terasa Ibu-ibu Bapak-bapak Sekalian Saya Pak Wabuk Ini kurang lebih Dua tahun Mau memimpin Kabupaten Tuban Insya Allah Bulan Juni Tahun ini Mas Lindra Denap dua tahun Memimpin Kabupaten Tuban Dan Alhamdulillah Berkat kolaborasi Bersama Baik tokohnya Baik masyarakatnya Dan pemerintahannya Alhamdulillah Banyak prestasi-prestasi Yang mulai Puncul Di Kabupaten Tuban Salah satunya Tadi Pak Campat Menyampaikan jalan Menyampaikan Irigasi Drainase Tapi Mas Lindra Ada poin Yang Pak Campat Belum sampaikan Kepada Bapak-Ibu sekalian Percuma Kalau infrastrukturnya Kita perbaiki Tapi sumber daya manusia Yang gak kita perbaiki Sumber daya manusia Mas Lindra Ini apa maksudnya Korok ustad Ustazah Korok guru Korok kepala sekolah Mas Lindra Nite Hari ini Kabupaten Tuban Bapak-Ibu sekalian Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 2028 Bapak-Ibu sekalian Di Tuban ini Mendapatkan Kepercayaan Dari Bapak Presiden Dari Ibu Gubernur Untuk apa Pembangunan Yang masih Di Kabupaten Tuban Walaupun memang Tidak langsung Kepada Kecamatan Jatirogo Maupun di Kecamatan Kenduruan Tapi Manfaatnya ini Insya Allah Bisa dirasakan Oleh Kecamatan Jatirogo Dan Kenduruan Apa itu Mas Lindra? Satu Bapak-Ibu sekalian 2023 Pak Ingi Ibu Ingi Khususnya Dan Para penggerak PKK Ibu-ibu PKK-nya Tahun 2023 Akan dibuka Lapangan pekerjaan Kurang lebih Sebanyak 40 ribu Kesempatan Orang Untuk bekerja Bagi MA SMA SMK Ini Monggo Melalui Pak Ingi Melalui Pak Camat Ini bisa segera Berkoordinasi Untuk bisa melakukan MOU MOU itu apa Bapak-Ibu sekalian? Kerjasama Kerjasama dengan Siapa Mas Lindra? Dengan perusahaan-perusahaan Yang akan Membangun Di Kabupaten UBA Kenapa perlu Kerjasama ini Bapak-Ibu sekalian? Biar ada kepastian Ini ustaz-ustazah Pengajar Guru Apa? Pengajar Guru ngaji Di TPK-TPK Ini bisa Disampaikan Kepada Anak didiknya Besok Nah Mas Lindra Anak didik Saya masih kecil-kecil Bisa gak disampaikan Punya kakak Punya ad Punya bapak Punya ibu Bisa disampaikan Pertama Kesempatan bekerja Akan dibuka Sebesar-besarnya Yang kedua Bapak-Ibu sekalian Khususnya Pak Ingi Bu Ingi Dan seluruh Masyarakat Ibu-ibu semua Ada kesempatan Turunan Turunan Dari perusahaan Yang akan berdiri Di Kabupaten UBA Misalnya Apa Mas Lindra? Misalnya Saya mungkin melihat Disini potensinya Jati Rogo Seingat saya ada Batu Bata Merah Betul ya Mungkin disini Juga ada Bahasanya Pertaniannya Ini bisa Diambil Tapi Pak Samad Menyampaikan kepada Mas Lindra Mas Disini Hasilnya Gabah 4.700 Saya Bisik-bisik Sama Pak Wabuk Pak Wabuk Bukannya 4.700 Termasuk tinggi Tinggi Mas Lindra Waktu Panenan Tapi HET-nya Di Kabupaten Tuban Hari ini 5.000 Sampai dengan 5.500 Yang ingin Mas Lindra Sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian Ini khususnya Pak Samad Khusususnya Ketua PKK Mas Lindra Keberhasilan Salah satu Pertumbuhan ekonomi Di Tuban 8,88% Itu dikarenakan Ada pergeseran Pergeseran apa? Budaya masyarakat Budaya masyarakat Yang seperti apa? Biasanya Menjual Bahan mentah Sekarang Dijualnya Dengan bahan Olahan Mas Lindra Apa kaitannya Dengan pertanian Mas Lindra? Jangan Sering-sering Menjual Gabah Baik itu Gabah basah Maupun Gabah kering Loh kenapa Mas Lindra Nyampaikan begini Jualnya Alangkah Baiknya Adalah Sudah berupa Beras Beras ini Bisa turunannya Banyak Bapak-Ibu sekalian Saya sebutkan Disini ada Pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban Pak Ingi Bu Ingi Bapak-Ibu sekalian Membaurlah Dengan beliau Untuk bertukar Informasi Di depan Yang belakang Ini adalah Pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban Apa mas Lindra Saya contohkan Bapak-Ibu sekalian Kalau hari ini Misalnya Ijen mas Lindra Kalau saya menjual Gabah Dikarenakan Petani Pingin uangnya cepat Betul atau betul? Betul Padahal Bapak-Ibu sekalian Ini teori Dasar ekonomi Harusnya Kalau pada Musim panen Harusnya Barangnya ditahan Jangan Semuanya dijual Mas Lindra Mas Lindra Kami butuh Untuk uang makan Mas Lindra Saya butuh Untuk besoknya Bertanam lagi Harus saya jual Sebagian separoh Dijual Sebagiannya ditahan Kenapa begitu Bapak-Ibu sekalian Setidaknya Yang ditahan ini Uangnya besok Tidak 4.700 Pak Cama Bisa jadi Nanti dijual Digiling itu Menjadi beras Itu bisa jadi Nanti munculnya 8.000 9.000 Atau 7.000 Kenaikannya Dua kali lipat Bapak-Ibu sekalian Nah ini adalah Perubah budaya Ekonomi tuban Pertumbuhan ekonomi Berubah karena apa Karena pertanian Sebeberapa bagian Yang itu dilakukan Di beberapa Desa Tapi tidak semua Desa menyeluruh Saya sebutkan Bapak-Ibu sekalian Tetangga Bapak-Ibu sekalian Sebelah sini Bancar Tambak boyo Jenung Saya sebutin Ada namanya peluang Nah ini kepala desa Untuk BUMDES Ini untuk ibu-ibu Yang bapaknya Kesawa Ibu-ibunya Misalnya di rumah Mas Lindra Ngasih peluang Peluang untuk apa Mas Lindra Contoh Disini Ada namanya Pengrajin Bata merah Bata merah Itu setahunya Mas Lindra Kalau bakar Butuh sekam Betul atau tidak Sekam itu Asalnya adalah Dari Dari apa Bapak-Ibu sekalian Dari Kulite beras Kalau ini Dikumpul Bapak-Ibu sekalian Sekamnya Dijual sendiri Hasilnya Tanamannya Dipaprah sendiri Untuk apa Pakan ternak Sekamnya Tadi kulit Berasnya Bisa dipakai Untuk bahan bakar Bata merah Atau Mas Lindra Bata merah Sudah gak pake Sekam Mas Lindra Bisa dilempar Di PLT Awar-awar Pak Ingi Bu Ingi Berasnya Dijual Bahan jadi Mas Lindra Hari ini Tuban Kabupaten Butuh namanya Tepung Ibu Nah ibu Ibu silahkan Berasnya itu Digiling Untuk jadikan apa Jadikan tepung Itu bisa dijual Yang tepung Hari ini Berapa harganya Insya Allah beras yang 4700 Itu bisa lebih Nah ini adalah apa Bapak Ibu sekalian Kita bertukar informasi Mas Lindra Yang hadir disini Para ustaz-ustazah Yang hadir disini Adalah Seluruh jajaran Toko masyarakat Yang ada di desanya Mas Lindra pesen Bapak Ibu sekalian Gedok tular Seperti inilah Yang akan menjadi Kekuatan Fondasi Tuban Kedepan Saya kesini Sudah dua kali Kalau gak salah Dua kali atau tiga kali Yang khususnya Di terminal Terminal ini Mas Lindra ini Segera pengen Menghidupkan terminal ini Bapak Ibu sekalian Akan tetapi Memang Masih ada Apa namanya Masih ada Kendala Kendala apa Karena yang ada ini Masuk katanya Punyanya desa Yang satunya Sebelahnya itu Masih punya Sertifikatnya Punya pribadi Nah Mas Lindra pengen apa Bapak Ibu sekalian Nek Masyarakat Jatirogopo 4 Potensi terminal ini Potensi yang sangat Luar biasa Kenapa Mas Lindra ngomong Begitu Bapak Ibu sekalian Kalau ini Dibugar Kalau ini Direnovasi Bes-bes besar Masuk kesini Bapak Ibu sekalian Potensi APBD Desanya Akan meningkat Pertama Yang kedua Akan di kanan kirinya Bapak Ibu sekalian Ini bisa berdampak Ekonomi baru Padahal yang perlu Saya sampaikan Textnya ke depan Ini salah satu Saya lupa Insyaallah disini Ada Pak Bambang Elha Ini masuk lintasan Jalan tol gak Pak Jowo Gak masuk Jatirogo Yang dimana Yang masuk Tol Mana Kepon Kepon Jatirogo Pun Bapak Ibu sekalian Saya nyampekan Kepada Ibu-ibunya Kepada Bapak-Bapaknya Kalau exit tol pun Walaupun ada Dilepon Kalau turun disini Ada Ada bahasanya Terminalnya Insyaallah Ini bisa Meningkatkan Ekonomi baru Mas Lindra punya Cita-cita Cita-citanya Mas Lindra apa Yorsew Ibu Mungkin ini adalah Suatu kata-kata Yang tidak bisa diterima Ke banyak orang Tapi ini adalah Harapannya Mas Lindra Apa harapannya Mas Lindra Mencipt Orang ini Berusaha Bukan mencari Usaha Mencari Pekerjaan Nah Mas Lindra Apakah sulit Untuk membuka Usaha baru Disinilah Pemerintah harus Hadir Hadirnya apa Bapak Ibu sekalian Mas Deni Menyampaikan Setiap Safari Romandol Setiap kegiatan Kepala Daerah Saya minta Potensi-potensi Apa yang harus Pemerintah Fokuskan Pemerintah Lirek Itulah yang harus Kita datang Nah ini Janti Robo Khususnya Kalau Pak Igi Kenduruan Nanti seperti apa Mas Lindra Ada peluang yang lain Kenduruan Hari ini Paradigmanya Potensi Alamnya Mulai berubah Saya Sudah mengenalkan Di beberapa Kepala Desa Di Kecamatan Kenduruan Untuk MOU Ternyata Yang dulunya Sejarah Jamannya Bu Heni dulu Kenduruan itu Bisa ditanami Duren Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian Ternyata Hari ini Bapak Ibu sekalian Duren itu Bukan hanya Di Kecamatan Kenduruan Dan ini Levelnya Sudah levelnya Export Export itu Maksudnya Mas Lindra Sudah ada MOU Antara Petaninya Dengan nanti Orang yang akan Menerima Di luar negeri Nah ini Dengan ada Exit Tol kenduruan Janti rogok Insya Allah Ekonominya Di Tuban Itu akan Mulai merata Kenapa Mas Lindra Punya cita-cita Gini Karena GDP nya Bapak Ibu sekalian Di Tuban itu Penghasilannya Tidak merata Kita mulai Ratakan Penghasilannya Sehingga Semuanya Sejahtera Nah ini Bapak Ibu sekalian Mas Lindra Minta maaf Mas Lindra Pengen informasinya Banyak Tapi karena Waktunya terbatas Habis ini Saya harus geser Ke Senori Bang Ilan Habis itu Saya harus Terakhir Di Montong Ini kalau Bapak Ibu sekalian Yang mau hadir Yang hadir disini Insya Allah Kalau tidak ada Udur Bapak Jokowi Insya Allah Hari Kamis Akan ketuban Pilihannya ada Dua Pilihannya ada Di Kecamatan Widang Dan di Kecamatan Merak-Urak Kalau jenis Dengan Turun Monggo Hadir ke sana Untuk Khususnya Kepala Desa Bisa berinteraksi Dengan Bapak Presiden Biasanya Kalau ada Pejabat datang Bapak Ibu sekalian Biasanya Bawa oleh-oleh Oleh-olehnya Apa Mas Lindra Informasi Silaturahim Bahkan bisa jadi Program kerja Nah ini Monggo Bapak Ibu Kepala Desa Atau masyarakat Bertemu dengan Pak Jokowi Besok Itu Bapak Ibu sekalian Sedikit informasi Yang Mas Lindra Sampaikan Kepada Bapak Ibu sekalian Terhadap potensi-potensi Yang ada di Kabupaten Tuban Jadi rogo Besok potensialnya tinggi Kalau tidak Dikelola dengan Masyarakatnya Tokoh masyarakatnya Ini akan menjadi Sia-sia Peluang-peluang ini Disini hadir Ada anggota DPRD Bu Hinaya Yang sering melakukan Aspirasi kepada Bapak Ibu sekalian Harapannya apa Aspirasi ini akan Nyambung kepada Pemerintah Kabupaten Karena insya Allah Di eranya Mas Lindra Ini kebanyakan Pokir-pokir dari DPR ini Aspirasi-aspirasi DPR ini Insya Allah Sering terrealisasinya Salah satu Bulu Jati Rogo Itu adalah usulan Dari teman-teman Agotan DPRD Walaupun Mas Lindra Sering dikutu di sosmed Mas Lindra Dalamin Bulu Jati Rogo Dipertahankan Apo Tolonglah segera Didandami Insya Allah Sudah saya anggarkan 15 miliar Dan sebagian Nanti sisanya Akan kita anggarkan Di tahun ini juga Mungkin itu Bapak Ibu sekalian Terakhir Mas Lindra Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Pak Wabuk Bekerja keras Perangkat desa Pemerintahan Kecamatan Yang sudah Bekerja keras Luar biasa Mas Lindra Mengucapkan terima kasih Dan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kalau ada salah Selama kami Memimpin Kabupaten Tuban Saya akhiri Bapak Ibu sekalian Ibn Asiratul Mustaqim Wabirai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian